Intro Setelah kontraknya habis sebagai pelatih di Thailand, Reksi Mainaki menambah deretan belutangkis Indonesia yang direkrut oleh Federasi Malaysia atau BAM. Kabar ini diumumkan oleh BAM pada Senin 25 Oktober 2021. Reksi diangkat menjadi Wakil Direktur Pembinaan di BAM. Asosiasi Belutangkis Malaysia atau BAM dengan bangga mengumumkan penunjukan Reksi Mainaki sebagai Wakil Direktur Pembinaan tulis BAM di situs web resmi mereka. Ex-juara dunia Gada Putra dan peraih medali emas Olimpiede 1996 itu akan bekerjasama dengan Direktur Kepelatihan Wong Chohan. Dalam peran ini Reksi akan menambahkan masukan teknis ke area kinerja utama. Nantinya Reksi juga akan diberikan tugas khusus untuk mengurus atlet-atlet bulutangkis Malaysia di sektor ganda. Ia akan mulai bertugas di Akademi Bulutangkis Malaysia di Bukit Kiara pada 1 Desember 2021. Sebelumnya Reksi Mainaki sudah dilaporkan meninggalkan kursi kepelatihannya di Timnas Thailand yang selama 4 tahun dia jabat. Saat melatih Thailand sejak Januari 2017, Reksi sukses membawa Tim Negeri Gajah Putih itu menjadi runner-up di Piala Uber 2018 di Bangkok, Thailand. Bergabungnya Reksi dengan BAM sendiri bukanlah hal yang mengejutkan karena keluarganya memang sudah tinggal di Kuala Lumpur sejak lama dan pihak BAM langsung gerak cepat untuk merekrutnya. Reksi adalah pelatih yang baik dan berpengalaman dengan rekam jejak yang luar biasa. Dia akan diberikan KPU khusus untuk merevitalisasi dan akan memotivasi Departemen Ganda Muda kita. Kata Presiden BAM, Tan Sri Datuk Sri Muhammad Nurzah Zakaria. Saya menantikan kontribusi yang akan diberikan dalam mengoptimalkan kinerja tim bersama Chong Han dan staf pelatih lainnya. Saat kami harus membangun masa depan yang lebih kuat untuk bulu tangkis Malaysia pungkasnya. Reksi menambahkan daftar pelatih Indonesia di Malaysia. Sebelumnya sudah ada nama Hendrawan yang melatih sektor Tunggal Putri, Vlandi Lempelem melatih Ganda Putra, Indrawijaya sebagai pelatih Tunggal Putri, dan Paulus Firman di Ganda Campuran.